Salam sejahtera untuk semuanya, saya kedatangan tamu dari Kalimantan, ini susuk yang bersarang 35 tahun mitra, ini umur ibunya udah 65 tahun ya, ini Alhamdulillah gigih untuk mensucikan diri, untuk membersihkan diri dengan niat bertaubat, istilahnya membuang susuk yang bersarang selama puluhan tahun ini. Nah ini mitra, pelepasan susuk tidak ada hubungan dengan daun kelor ataupun dimandikan ataupun apapun, ini udah bukannya tidak berusaha, ini udah maksimal berusaha kemana-kemana, jadi pelepasan susuk itu harus digap, dirasakan, disasar, dirabak, dan diambil mitra. Ini mengalami mental dapat, sebab ibadah juga tersendat, tersendatnya istilahnya kadang diterima kadang enggak, kadang diterima, ya itu pikirannya itu resah. Nah sebab disini ada susuk yang bersarang selama 35 tahun nih mitra, 35 tahun bersarang susuk ini, menghambat perjalanan hidupnya, menghambat di dalam ibadahnya, sebab susuk ngandung kemusrikan, susuk ngandung malapetaka, susuk ngandung penyakit. Betul pak, ini diantar suaminya, jadi bapak juga gigih untuk mengantar dari jauh-jauh juga ya, nah ini yang merah anaknya mitra, jadi pelepasan susuk saya anjurkan, tidak bisa sawang-sawang ataupun daun kelor, cowok emas dimandikan, tidak bakal keluar. Ini ibu ini lama sekali mitra, cari orang yang bisa mengeluarkan susuk ini, bersarang 35 tahun, tuh mitra, ya. Nggak ada rekayasa, nggak ada pariasi, nggak ada setting-setting disini, semua real, nyata, kerasa, saksikan sama bapaknya, suaminya, tuh mitra. Susuk ini masih utuh, masih utuh, tuh Alhamdulillah bu, dapat satu biji, ya, nanti kita gap, ceritanya ada tujuh mitra. Ini baru satu, awal mula, di pelipis sebelah kanan. Saya akan riset semuanya, akan gap semuanya, jadi jangan khawatir. Kalau toh istilahnya kita susuk tidak tahu, letak-letaknya, saya akan gap, saya akan sasar sekujur mukanya ataupun tangan ataupun kaki misalnya. Mukanya gampang enteng lah pokoknya. Nah ini juga ibu lupa katanya, sebab bukannya tidak berusaha, udah kesana kesini, kesana kesini, eh. Cuma dimandikan, cuman pakai daun kelor, cuman istilahnya apa, didoakan, istilahnya harus digap. Jadi kita harus dua alternatif, doa dan berusaha maksimal. Digap, disasar, dirabak, dicabut mitra, dipaksakan. Sebab awal mula susuk dipaksakan secara paksa masuknya, akhir kemudian otomatis keluar pun juga harus secara paksa. Akhirnya, ya Pak, betul Pak, saksi Bapak, gak ada kebohongan, gak ada rekayasa, ya istilahnya real, nyata, kerasa. Salam rahayu, salam silatuh rahmi untuk semuanya. Bertobatlah sebelum terlambat, bertobatlah sebelum ajal menjemput. Sebab kematian jangan ditumpangi dengan benda-benda ataupun susuk, haram hukum Islam. Haram, ya Pak, makanya Bapak jauh-jauh juga diusahakan kesini. Gitu kan perjalanan dua hari, mitra. Perjalanan dua hari ini, ya. Terus, terus.